Intro Hampir semua orang yang saya tahu mau itu keluarga, mau itu teman, mau itu klien bahkan saya sendiri pernah mengalami yang namanya burnout burnout adalah masalah kebanyakan orang hidup zaman sekarang, zaman now burnout itu apa? burnout adalah ketika kita merasa capek yang luar biasa lelah secara fisik, mental dan emosi ciri-cirinya burnout banyak, karena burnout itu adalah sebuah spektrum spektrum itu artinya menggambarkan rentang atau range dari keadaan, kelakuan, kondisi yang luas seperti kita merasa lelah fisik, low to no energy, always feeling tired, tired but wired jadi kalau malam nggak bisa tidur padahal udah waktunya tidur susah istirahat, susah merasa santai even if you get 8 hours of sleep rasanya masih capek, terus butuh kopi nih untuk merasa bangun brain fog, jadi susah fokus, susah konsentrasi, lupa, lupa ini lupa itu, easily sick jadi kita gampang sakit dan begitu sakit lama sembuhnya, badan pegelinu rasanya mungkin your shoulders, ya punggung kita rasanya oh pegel-pegel terus gitu loh mood dan emotion juga naik turun drastis banget dan sering merasakan kewalahan atau overwhelmed nah kalau mau tahu apa kita sedang mengalami burn out, ya kita sebenarnya bisa cek sama diri kita sendiri how's my sleep? how's my energy? how's my mood? how's my brain? apakah ada yang sakit-sakit pegel-pegel terus-terusan tapi ya apakah sering merasa kewalahan itu tadi? karena mungkin saja saat ini kamu sedang mengalami burn out tapi gak sadar, banyak loh orang yang gak sadar kalau sedang mengalami burn out ya mikirnya cuma itu tadi, oh saya low energy, kok capek mulu, wah kalau gak minum kopi gue gak bangun nih rasanya ya seperti itu nah ada orang yang burn out tapi masih bisa functioning, masih bisa beraktifitas tapi udah kayak robot on autopilot istilahnya yang penting dikerjain apa yang mesti dikerjakan terserah deh gimana hasilnya karena gue capek banget nih yang penting gue kerjain aja ada juga yang sudah sampai tahap gak bisa ngapa-ngapain kayak frozen ya badan itu rasanya berat atau kaku mungkin sampai titik mesti bed rest bahkan ya jadi mesti bener-bener tiduran gak bisa bangun dari tempat tidur gitu loh burn out itu adalah kondisi stress kronis stress kronis adalah stress yang terjadi terus-menerus, ongoing, jangka panjang jadi apa yang mesti kita lakukan kalau kita mengalami burn out? pertama adalah slowing down, slow down kita burn out itu karena melakukan terlalu banyak hal too much on our plate istilahnya ya jadi sudah pasti kita perlu mengurangi apa yang kita lakukan karena tugas dan aktivitas kita sehari-hari itu udah gak masuk akal kalau dipikir-pikir ya jadi cocok untuk robot mungkin gak cocok untuk manusia so slow down dan kurangi apa yang mesti dilakukan gak mungkin dikurangi dong Gwen kalau kata orang bertanya seperti itu semuanya harus saya lakukan ya coba aja go ahead lanjut hidup seperti itu kalau gak kita mulai remuk babak belur ya secara fisik, mental, emosi lama-kelamaan yang kedua adalah ask for help, get help kita itu manusia sosial, gak mungkin bisa survive sendiri jadi minta bantuan it's not a sign of weakness gotong royong is life kata orang masa kini banyak wanita harus juggling kerja dan mengurus rumah tangga ini makanya presentasi orang yang mengalami burn out itu lebih banyak wanita daripada pria mulai komunikasikan kebutuhan kamu dengan orang di sekitar kamu dan minta bantuan mereka anggota keluarga juga ya gak perlu ditunggu dan diminta tolong istilahnya langsung bantu dan kerjakan yang ketiga adalah self care nah self care ini adalah rutinitas sehari-hari untuk merawat dan menjaga kesehatan kita secara fisik, mental, dan emosi kalau dibilang itu tadi oh Gwen gila boro-boro self care gak ada waktunya lah ya jangan heran kalau kamu burn out belajar bekerja sama dengan orang lain yang di sekitar kita atau mendelegasi tugas kita by asking for help itu tadi jadi kamu juga bisa mulai self care ya dan yang dimaksud dengan self care disini bukan nyalon atau mani pedi ya yes there are forms of self care tapi self care yang dimaksud disini adalah siap hari itu kita tidur yang cukup ya kan tidur 6 jam itu tidak cukup tolong dicatat ya moving your body sempetin istirahat sejenak mengelola stres ya kan mindfulness digital fasting mungkin hal-hal seperti ini ya dan justru self care jangan dikasih kendor ketika kita itu ngalamin burn out ini saatnya kamu membutuhkan self care kalau belum pernah ngalamin burn out yay good for you tapi jangan tunggu sampai burn out ya terus baru kita mau mulai melakukan self care dan lain-lain mulai memperbaiki lifestyle kamu dari sekarang sehari-harinya jangan sampai skip yang namanya self care dengan rutin melakukan self care kalaupun kita sudah mengalami burn out kita bisa bounce back lebih cepat selamat menikmati Terima kasih.